Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan post test disini khusus untuk MIK kelas 3B Tata cara pengerjaan yang pertama kerjakan sendiri berdasarkan keyakinan dan pengetahuan teman-teman Yang kedua tulis menggunakan cara, cara wajib ditulis Yang ketiga waktu pengerjaan dan pengiriman yaitu 60 menit terhitung dari pukul 08.00 Selanjutnya jawaban dikirim ke link yang saya bagikan dalam bentuk PDF Nanti akan saya berikan link berupa Google Formulir Google Formulir itu nanti teman-teman upload bahwasannya tugas teman-teman Dan bukti mengikuti post test disini yaitu mengikuti Youtubenya ini Yang kelima khusus untuk kelas transfer bisa menyesuaikan dikarenakan ada kesibukan bekerja Jadi mohon maklum ya untuk teman-teman dari kelas reguler Yang terakhir waktu pengumpulan akan ter-record di Google Form Jadi apabila ada keterlambatan maka akan ada pengurangan poin sebagai berikut Apabila teman-teman terlambat 1 sampai dengan 10 menit maka poin yang terkurangi Yang saya akan kurangi 5 poin Apabila terlambat 11 sampai 20 menit saya akan mengurangi 15 poin Apabila terlambat 21 sampai 30 menit saya akan mengurangi 25 poin Apabila terlambat 31 sampai 40 menit akan saya kurangi 40 poin Apabila terlambat lebih dari 40 menit maka poin yang akan saya kurangi adalah 60 Nah, di sini ada soal di mana hitung rata kunjungan ini sudah saya berikan petunjuk Dikerjakan oleh NIM dengan akhiran genap dan ganjil Berarti NIM dengan akhiran genap, akhirannya itu angka di belakang Satu angka di paling belakang, itu apabila genap dan ganjil mengerjakan ini Tapi untuk yang B, rata kunjungan baru dikerjakan oleh NIM dengan angka akhir genap Berarti yang angka akhir ganjil tidak perlu mengerjakan yang B Sebaliknya yang C dikerjakan oleh NIM dengan angka akhir ganjil Berarti yang genap tidak perlu mengerjakan yang C, seperti itu Yang kedua, di sini juga sama, di sini ada A rata-rata pasien perharinya itu genap dan ganjil mengerjakan Berarti yang B ini untuk yang genap, yang C juga untuk yang genap, yang D dan E itu untuk yang ganjil NIM terakhir, angka terakhir ganjil atau genap Nah itu di teman-teman cek, jangan sampai lupa NIM-nya Baik, terima kasih Silahkan mengerjakan, semoga memperoleh nilai yang memuaskan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh